Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini saya buat ketika sedang mempersiapkan renungan untuk Misa Harian besok, 10 September 2020, dan saya senang sekali mendapatkan bacaan dari Inji Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 38. Saya berharap Anda juga turut ambil bagian untuk membaca teks ini, bisa melalui Alkitab atau juga melalui aplikasi e-Katolik. Nah saudara-saudari terkasih, saat membaca perikop ini, saya merenungkan beberapa hal ini, saya mencatatnya. Yesus meminta kita dan mengajak kita untuk satu langkah lebih maju daripada orang kebanyakan. Menjadi Kristen yang sejati itu sebuah tantangan, yang menuntut kita keluar dari zona aman, keluar dari zona nyaman. Kekristenan memang identik dengan slogan kasih, Tetapi kasih yang dimaksudkan di dalam kekristenan itu bukan sekedar romantisme, bukan sekedar senyum-senyum sendiri, dan bukan sekedar berdiam diri untuk cari aman. Kasih di dalam kekristenan itu, mengarahkan kita pada perjuangan, untuk hidup seperti Yesus Kristus. Adalah keliru jika semangat kasih, dimaksudkan justru untuk menghindari salib. Ini sangat jelas bukanlah kasih Kristiani. Kasih Kristiani itu menuntut kita untuk siap menghadapi dan mengalami salib. Bahkan puncak dari kasih Kristiani adalah salib, adalah pengorbanan. Jadi tidaklah tepat kalau kita selalu berpikir bahwa supaya hidup ini damai dan supaya hidup ini tenang, maka kita harus hidup dalam kasih. Justru, kasih membuat kita bergulat. Kasih membuat kita sakit. Kasih membuat kita menangis. Kasih membuat kita terluka. Tetapi, pergulatan, tangisan, rasa sakit, dan luka yang didorong karena kasih membentuk kita menjadi manusia yang ilahi sebab Allah selalu ada di dalam kasih itu. Saudara-saudari, mengasihi musuh, mendoakan musuh misalnya, tidak selalu mudah bagi kita. Terhadap yang menyenangkan, terhadap yang menguntungkan, oke. Tetapi terhadap yang merugikan, yang menyakiti, yang melukai, sikap kebanyakan kita, Anda dan saya, justru sebaliknya. Namun sekali lagi, Yesus mengajak kita untuk sadar satu kali 24 jam bahwa kita harus satu langkah lebih maju daripada orang kebanyakan. Menjadi Kristen itu bukan menjadi orang standar, bukan menjadi orang biasa-biasa saja. Orang yang serius untuk hidup dan serius untuk tinggal bersama Yesus Kristus selalu akan tampil satu langkah lebih maju. Itulah mengapa saya terkadang berpikir, apalah artinya hidup nyaman, hidup damai, kalau itu adalah hasil dari ketakutan untuk menyuarakan kebenaran. Apalah artinya hidup dalam kelimpahan, kalau itu adalah hasil dari menolak untuk berbagi atau enggan untuk berkorban. Apalah artinya ketenangan, jika itu adalah hasil dari semangat masa bodoh dengan keadaan, cuek, apatis, tidak peduli. Ada satu buku yang berjudul Seni untuk bersikap bodoh amat. Sebagai terapi untuk tenang secara psikologis terhadap hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah, oke. Tetapi terhadap sesama, semangat bodoh amat bertentangan dengan iman Kristiani. Sebab menjadi Kristen itu adalah seni untuk membangun kerajaan Allah. Dan sikap cuek, tidak peduli, merupakan ancaman bagi semangat Kristiani itu. Semangat bodoh amat tidak bisa digunakan untuk membangun gereja, untuk membangun tubuh Kristus. Saudara-saudari, inilah beberapa hal yang saya renungkan malam hari ini dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 38. Saya sangat berharap Anda turut ambil bagian entah malam ini, besok, atau kapan, sewaktu Anda menyaksikan video saya ini untuk turut membaca. Saya percaya, teks Injil ini akan membuat Anda terkesima terhadap Yesus dan berkeputusan untuk tak akan pernah meninggalkan Dia. Saudara-saudariku, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua.